Guys, gak bagi tau, saya udah jumpa trik yang membuat kacang sirus saya sempurna. Kenapa saya kata sempurna? Sebab yang dulu kacang saya kan jenis yang sedikit melekit. Lepas itu ada beberapa customer yang kata kacang saya lemau. Walaupun saya kata itu bukan lemau. Karena namanya lemau, itu disebabkan angin yang anda masuk. Dan otomatik kacang yang anda lemau itu pasti akan naik tengi, naik bau. Naik bau tengi lah. Tapi kacang saya tak kan, sebab saya kata kacang saya tak pernah lebih dari 3 hari daripada masa production. Jadi itu disebabkan kacang udah tersalut gula. Dan saya belum menemukan trik yang pas, yang sesuai. Jadinya kacang itu macam akan menurunkan tingkat kerangupannya. Tapi insya Allah ini ialah bukti hasil yang hampir setahun nih saya usahakan. Saya banyak try and error. Ini menjadi bukti kesungguhan saya nak membuat customer bahagia, happy, tak rugi dan mengeluarkan duit untuk beli produk saya. Alhamdulillah. Allah makbulkan doa saya. Saya dah jumpa trik dan resipi yang sangat-sangat ngam untuk kacang siri saya. Please korang try. Korang yang customer tetap, yang dulu dah try kacang siri saya. Kalau boleh lah, saya wajibkan korang rasa ni. Sebab, ya Allah korang akan tahulah apa perbedaannya. Saya sangat-sangat happy korang bayangkan. Saya, saya happy sampai saya tak berhenti nangis. Saya betul-betul sujud syukur. Saya kata, ya Allah. Saya tak sangka lah maksudnya secepat ini saya boleh dapatkan kesempurnaan untuk produk saya. Guys, saya happy sangat, ya Allah. Mungkin hanya orang-orang di dalam rumah ini yang tahu macam mana kesusahan saya nak buat produk ini. Korang bayangkan, ya. Waktu itu saya pernah, korang nak try resipi baru. Lebih tepatnya trik lah. Trik untuk membuat siri ini lebih cantik. Bukannya resipi, ya. Lepas itu, dia dah, saya waktu itu try terus 7 kilo. Lepas itu rupanya dia lebih lembab, lebih likat. Dan dalam beberapa jam dah betul-betul tak ada rangup langsung. Korang bayangkan tak? Sampai pekerja saya bilang, tak apa puan. Biar untuk saya. Saya tak nak guys. Saya buang. Saya buang sebab saya nak puaskan hati orang. Even pun pekerja saya, dia tak bayar. Tapi saya tak nak bagi. Lillahi ta'ala saya nak produk saya. Saya tak sukalah bagi orang yang macam menurut saya dia tak menjadi. Macam contoh saya masak. Masak saya keasinan. Anak saya nak try pun saya tak bagi. Saya kata, sekejap kak. Rasa ni belum, belum ok. Umi tanah orang rasa air tangan saya yang menurut saya tak berapa sedap. Jadi please korang kena try. Bila korang dah try, korang akan tahu kenapa saya boleh nangis terharu. Ya Allah. Dan sekarang dia jadi tak melepik langsung. Dia akan terlerai satu per satu. Pedasnya lagi terasa, manisnya lebih terasa. Subhanallah. Try guys, try. Yang kacang siri ya. Korang boleh bezakan kacang siri yang sekarang dengan yang dulu. Thank you. Hi everyone. Assalamualaikum. Guys, jom kita cuba resipi yang tengah viral. Alang-alang saya ni baru balik dari Indonesia. Mesti kan macam dah terbiasa. Nak makan tunjuk, nak makan maci dan masakan. Semua makanan dah ready. So sekarang kena balik lagi saya untuk memasak. Saya nak try resipi yang viral tu. Saya nak masak kari ayam Bangladesh. Korang pernah dengar tak? Mesti tengah ramai kan dekat TikTok, dekat IG. Ok, so pasal saya tengok macam senar je semua masuk dalam periuk, saya nak try. Kat sini saya guna ayam tujuh ketul. Lepas tu untuk bumbunya yang saya nak kisar bawang merah, bawang putih, kunyit, halia. Lepas tu ada jintan dengan buah pelaga. Ok, buah pelaga ni kena kisar jadi biar bau dia makin keluar. Ok, so dekat ayam ni kita letaklah bawang merah yang kita dah hiris. Daun kari, tomato, kentang. Macam senang je kan? Kita buktikan, sedap tetap. Ok, so kita nak kisar dulu. Bumbunya nak kisar tadi tu yang saya dah cakap. Apa kayu manis saya kisar. So kita letak. Jintan dengan buah, eh, dengan pelaga tu kita kisar. Jangan lupa letak minyak sikit. Alright. Ok, dah siap kisar. Kita nak terus letak. Sebenarnya resipi asal ni kena letak cili. Cuma saya nak bagi Ahmad makan. So saya tak letak cili ya. Ok. Kisar tu letak air je. Sebab memang kita nak akan ada tambah air tu di dalam sini. Serbuk kari jangan lupa. Dah pun siap. Kita boleh nyalakan dapur. So kita kena kacau-kacau. Kacau-kacau. Kalau kurang air boleh tambah air. Tapi tak nak terlebih ya air. Sebab nanti ayam dia akan keluarkan air. So kalau korang nak warna dia lagi cantik. Rasanya memang korang kena letak cili buh kan. Tapi saya tak letak. Tapi saya dah guna Apa serbuk kari yang spicy ni. Rasanya ada jugalah rasa-rasa pedas sikit kan. Ok. So macam ni je guys. Dah siap kita kacau macam ni. Lepas tu tutup lah periuk. Kita kena kecilkan api ya guys. Lepas tu. Bila dia separuh masak macam ni. Kita boleh letak perisa. Dan kalau kurang air. Boleh tambah air. Boleh letak garam. Dan cukup rasa. Tapi ni pun cantik lah warna dia. Ok so masih kecilkan api. Dan kita akan tutup lagi sekejap. Nak bagi ayam tu lagi lembut. Biar rasa kari tu masuk kat dalam Dagingnya ayam tu. Alright. Dan yang last saya akan tambah santan. Santan ni terpulang. Memang ada sebahagian resipi yang tak letak. Dan ada yang letak ya. Kalau saya, saya nak letak. Macam ni je guys. Rupanya dah siap. Alhamdulillah. Rasanya korang boleh try. Lagilah macam. Budak-budak bujang ni. Korang rasalah. Sebabnya tak adalah nak menumis lah kan. Kalau korang tak nak kisar. Korang tumbuk. Dah selesai. Cantik. So pada saya. Resipi viral ni berjaya. Korang selamat mencuba guys.